Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa mulai jenjang TK, SD, ISMP dan ASEMA Tahun Ajaran 2024 dimulai, Senin 15 Juli 2024. MPLS akan berlangsung selama tiga hari. Dinas Pendidikan atau Dindikabuk Edin Lebak telah mengelurakan surat edaran kepada sekolah agar dalam selama pelaksanaan MPLS tidak ada buling maupun kekerasan fisik kepada siswa. Kepala Dindik Kabupaten Lebak Hari Setiono mengatakan, dalam pelaksanaan MPLS tersebut, kata hari pihak sekolah atau panitia MPLS dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan atau buling terhadap peserta didik baru. Lantaran itu, pihak sekolah harus turut mengawasi masa berlangsungnya MPLS. Ini bagi TK, SD, dan SMP. MPLS ini kan tujuannya untuk mengenalkan peserta didik baru terhadap lingkungan sekolah, budaya sekolah, guru, dan memperkenalkan teman-teman baru dari peserta didik baru tersebut. Ini kita sudah keluarkan surat edaran mengenai cukti seperti itu petis terhadap kegiatan MPLS, bahwa MPLS itu harus dilakukan secara sederhana dan membuat peserta itu bahagia. Dihindari yang namanya buling membutuhkan rasa dan disarankan menggunakan sedagam sekolah yang belakang. Kalau masih ada di sekolah yang melakukan buling gimana Pak? Tentunya nanti kita akan pindah lanjutkan dan kita akan lihat permasalahan yang tidak terjadi. Tapi sudah dikeluarkan instruksi dari sekolah? Sudah. Terima kasih telah menonton!